saya lagi dengar bunyi bunyi letusan gitu terus orang-orang nggak berarti pada keluar terus nggak lama istilahnya orang udah banyak baru saya juga keluar gitu letusan apa tuh kak? kayak senapan sih saya pikir awalnya tadi kayak petasan kayak gitu lalu? tol-tolanya pas liat ada yang ngegretak satu orang ya kurang tau apa ya polisi apa siapa gitu apa motor dia mau masuk ini ngambil motor rumah ini jadi ada pelaku pencurian gitu kak? iya pencurian motor iya terkenal luka sih luka apa kak? di pahanya iya luka apa itu? kayak luka kayak luka tembak sih kain sih meninggal dunia atau gimana kak? enggak alhamdulillah sih masih dilindungi masih dibawa ke rumah sakit untuk pelaku curan moornya sendiri ada yang ketangkap apa? ketangkap satu orang yang satu kabur selamat menikmati jadi pada hari kemarin ya hari kemis tanggal 14 November 2024 jadi kurang lebih pukul 13.00 pada saat anggota kami unit ranur melakukan pemantauan di wilayah Cimone ya Karawaci kota Tangerang melihat ada orang yang mencurigakan ternyata orang tersebut sedang mengambil sepeda motor di daerah Cimone kemudian anggota mengetahui hal tersebut diikuti nih diikuti ke arah Cengkareng awalnya anggota mengira yang bersangkutan ini ini ya akan ke tempat safe postnya ya ternyata yang bersangkutan melakukan pencurian lagi di jalan nangka di daerah Cengkareng akhirnya anggota ingin menangkap pelaku yang saat itu satu sudah masuk ke garasi dan satu di atas sepeda motor akan ditangkap mereka melakukan perlawanan dari satu pelaku yang di dalam garasi mengeluarkan senjata dan melawan petugas dengan melakukan penembakan ke arah petugas sehingga anggota kami atas nama Aibda Wiratama mengalami luka tembak di kakinya kemudian satu berhasil kita amankan atas nama RD dan satu pelaku atas inisial A yang pada saat itu berhasil kita identifikasi kabur beserta dengan senjata api maupun barang bawaannya kita lakukan pengejaran terhadap pelaku ini kemudian kita mengetahui tempat kosnya kemudian kita kosnya kita geledah ternyata ditemukan beberapa alat bukti baik itu kunci T termasuk juga ini alat bong alat bong ya untuk ngisap narkoba di situ dan informasi dari tetangga kosnya itu bahwa yang bersangkutan atas nama A ini ini sel A ini baru keluar dari rumahnya 10 menit yang lalu menggunakan sepeda motor termasuk membawa langsungnya sehingga ini diduga bahwa tersangka ini akan kabur ke daerah asalnya di daerah Lampung Timur tentunya anggota akhirnya punya inisiatif untuk melakukan ini ya pencegatan maupun pengawasan di daerah Pelabuhan Merah kerana betul tersangka ini datang dan pada saat itu mengetahui dan pada saat mau dipangkap pun ada inperlawanan akhirnya kita biasa dan setelah itu kita kembangkan untuk nyari senjata apinya yang dibuang informasi di daerah sekitar taman di depan Melapas akhirnya pada saat itu kita cari bersama pelaku namun pada saat mencari itu dan menemukan senjata pada saat menunjukkan tersangka langsung mengambil senjata dan menembak petugas memberikan perlawanan juga akhirnya kita melakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat melakukan tembakan peringatan namun tetap tidak diindahkan akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dadah sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia jadi alhamdulillah anggota saat ini sudah ditanganin dan alhamdulillah uruh juga ternyata tembus ya di kakinya dan saat ini untuk anggota sudah bisa pulang ke rumah jadi seperti itu selamat menikmati